Kejaksaan Agung memanggil Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 18 Juli 2023, namun Erlangga tidak hadir memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Erlangga sejatinya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng crude palm oil atau CPO dan turunannya pada Januari 2021 hingga Maret 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Iketut Sumedana menyatakan Erlangga tidak menginformasikan ketidakhadirannya pada Kejaksaan dan melakukan pemanggilan kembali pada Senin 24 Juli 2023. Sebelumnya pada 15 Juni 2023, Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group sebagai tersangkai korupsi dalam perkara ini. Pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat memfonis lima orang terdakwa dengan hukuman bervariasi antara lima sampai delapan tahun. Yang bersangkutan karena hari ini tidak hadir, maka penyidik nanti pada hari Kamis akan mengirimkan surat panggilan kembali untuk dipanggil hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Harapan kami hadir, harapan kami semua warga negara patuh hukum. Yang bersangkutan dipanggil sekali lagi atas nama sebagai tersangkainya korporasi, yang tiga korporasi itu. Kalau yang ICW kan sudah lewat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.